Apa kabar Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Puluhan pabrik kelapa sawit telah tutup, beginilah jurus anak buah Jokowi agar harga TBS petani bisa naik kembali. Pemerintah bakal memberikan opsi alternatif bagi produsen eksportir minyak sawit. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya pemerintah memacu ekspor. Dengan begitu, tangki-tangki penampungan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dan turunannya segera kosong. Sehingga, pembelian tandan buah segar atau TBS sawit petani bisa terus berjalan lancar. Hal itu diharapkan bisa menjadi solusi atas anjloknya harga TBS petani sawit. Dia menambahkan, terhentinya ekspor sekitar 2 bulan, maka kebijakan flush out sangat bagus untuk segera menurunkan stok tangki. Dengan penurunan stok tangki diharapkan harga TBS petani bisa segera terangkat, ujarnya. Karena itu, dia pun berharap kebijakan pemerintah itu bisa segera terlaksana pada bulan ini juga. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan penyesuaian tarif BA keluar atas ekspor minyak sawit. Di mana, harga referensi CPO untuk penetapan BA keluar periode Juni tahun 2022 adalah $1.700.12 sen per ton. Penetapan ini tercantum dalam Permendak No. 34-2022 tentang penetapan harga patokan ekspor atau HPE atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan BA keluar. Sehingga, BA keluar CPO yang berlaku untuk Juni tahun 2022 adalah $200. Artinya, ketika harga berada di batas atas, setiap ton ekspor CPO harus membayar $575 untuk BA keluar dan PBP DPKS. Sementara itu, petani sawit pun berteriak agar pemerintah segera mempercepat proses ekspor minyak sawit. Pasalnya, dua pekan sejak Residen Joko Widodo mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga TBS sawit petani masih rendah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Gulat Manurung, harga TBS saat ini untuk petani swadayak non-mitra, rata-rata Rp1.700 per kilogram hampir di seluruh Indonesia, sedangkan harga petani bermitra sekitar Rp2.200 per kilogram TBS. Sementara, lanjut dia, harga pokok produksi atau HPP saat ini sudah mencapai Rp2.250 per kilogram TBS. Pembelian TBS juga antri. Bahkan, beberapa pabrik kelapa sawit sudah berhenti beroperasi, kata Gulat. Dia pun menjabarkan setidaknya ada 20 buah PKS yang sudah tutup. Berita selengkapnya bisa Bapak Ibu Petani baca di CNBC. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua dan harga TBS segera naik kembali. Terima kasih telah menonton!